Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di video kali ini kita akan bahas menjelaskan lah ya dari sebuah aplikasi vmos Pro yang dimana di VM setting virtual mancin informasi itu tidak bisa dirubah gitu ya kita akan bongkar di sini ya Apakah emang vmos nya atau romnya temen-temen ya Oke kita langsung buka saja disini untuk aplikasi vmos pronya membuka nomor satu ini Android 9 kita lihat di pengaturan sini VM setting ya ada di sini penjelasan VM setting dan kita coba buka di sini adalah Xiaomi 10x coba kita akan rubah ya temen-temen ya contohnya Xiaomi 10z gitu kan ya dan atau 11 gitu kok temen-temennya biar lebih enaknya ya Nah ini adalah tes onnya ini di vmos yang official temen-temen ya dan ini saya pakai ROM yang Android 9 Lite yang dapat downloadnya yaitu di sini temen-temen di sini ya di sini Android 9 yang ini temen-temen yang bisa dilihat sama temen-temen di informasi kita rubah lagi untuk ini ini kan jadi sini coba kita akan rubah coba kita rubah ke Ukraina gitu kan ya ke Ukraina nah ini ingat ya Ukraina temen-temen dan kita akan menjalankan temen-temen baik temen-temen sudah masuk ke menu ya langsung kita lihat saja di setting dulu temen-temen ya di sini di setting ada settingan nah nah ini adalah settingan room 9 temen-temen kita scroll ke bawah dan lihat ya di sini 11z temen-temen nah ini untuk virtual VM nya ini menurut saya ini enggak apa ya ini berfungsi loh modelnya lihat 11z ya kita kembali kembali ini Android 9 nah ini Android 9 temen-temen ya ini email nya juga 12 Oke kita kembali lagi ya terlihat di setting disininya kita lihat langsung ke virtual mancin informasi email nya 12 bener temen-temen jadi dia ngikutin yang di sini ya kita bisa rubah lagi teman-teman ya terubah lagi contohnya ke Vivo X5 nih ya Nah untuk perubahan perubahan seperti ini kita wajib yaitu reboot nah contohnya seperti ini shutdown dan kita buka kembali untuk Android 9-nya nah oke sudah langsung booting masuk dan kita langsung lihat ke setting temen-temen temen-temen kita Scroll ke bawah nah ini lihat about font nya ini sudah kedetek X50 Vivo temen-temen ya ini ini belum saya rubah nih kalau kalian ingin merubah email merubah email itu kalian tinggal ngambil saja di sebuah aplikasi ini ya nih di PS ID Cengar teman-teman kalau saya buat nuyul-nuyul ini pakai ini teman-teman ini email saya pakai yang ini ya email ya kita copy teman-teman kembali seperti ini dan kita pasangkan di sini email ya email kita akan pasangkan di sini teman-teman pastrik dan save kita akan rubah lagi jangan ukraina disini ya mungkin ke Kanada nih oke dan sur kita ganti ininya ya kita ganti ke mana teman-teman wwek Samsung ke Samsung kembali dulu berubah Samsung ini s20s 20 atau 30 ya coba kita 30 Z gitu biar lebih nah ini Galaxy 30 Z ya teman-teman ya kita kembali nah setelah ini kita langsung reboot ya reboot aja seperti ini shutdown Oke setelah shutdown kita buka lagi ini review dari Android 9 ini tentunya oke nah cepat sekali ya langsung kita pergi ke settingan teman-teman ini settingan bawaannya ya dengan bawaan dari roomnya tentunya oke bisa dilihat langsung Galaxy 30 Z dan kita lihat emailnya emailnya yang kali kita pasang itu ujungnya 41 teman-teman ev address juga yang ini bisa teman-teman berubah ya teman-teman ev address kalian ngambil saja disini Reface ID Janger ya di sini kita random-random saja seperti ini kalian ngambil aja disini untuk Android ID pokoknya semuanya untuk Wifi Max juga ini sudah sering saya bahas teman-teman ya Oke kita kembali dan untuk mendapatkan device ID Ceng ini kalian bisa dapatkan disini teman-teman ya ya di sini nah kalian Scroll aja ke pinggir nah ini aplikasi-aplikasi mode yang khusus buat kita itu buat ini akses root ya tentunya kalau kalian mau aktifkan rootnya harus diaktifkan dulu fungsi rootnya disini ya saya enggak pakai fungsi root Oke ini kita minimis teman-teman kita akan review yang khusus GB ini ya ini Android 7 ya kita lihat tvm setting terlihat virtual mancin di sini LG Nexus 5 nah ini dia ya ini tuh emang susah kali tontonnya kita coba berubah di sini tentunya kita ke Reno4 contohnya ini ke Reno4 dan untuk IMEI nya ini Oke ini kita ubah ke sini contohnya sure ya Nah kita coba buka teman-teman terlihat ke setting ya ini yang pentingnya disini teman-teman apa LG Nexus masih ya atau berubah nah kita buka ini masih Nexus 5 tentunya nah ini kendala yang mungkin kalian dapetin ya teman-teman yaitu di sini teman-teman di Android 7 ya untuk Android 7 emang susah teman-teman untuk ini ya sekarang kita rubah dia kembali lagi ke LG Nexus gitu jadi susah ya mungkin bisa yang dirubah itu hanya seperti IMEI IMEI ini bisa dirubah teman-teman Oke ya untuk nama device-nya ini nggak bisa dirubah untuk Android 7 kita akan rubah untuk IMEI saja ya kita pakai yang ini 81 ujungnya ya Oke kita kembali kembali seperti ini aja kita rubah untuk IMEI IMEI kita paste disini ini udah 81 ya Android ID juga harus kita rubah teman-teman teman-teman ya ini 77 teman-teman kita kembali Android ID nah kita pakai yang ini teman-teman yang triple A teman-teman ya Kofi IMEI nah ini kita rubah ya Android ID kalau ini bebas ya contohnya seperti ini teman-teman nah ya Nah ini sudah seperti ini ya Android ID dan IMEI sudah saya rubah dan ini biar bisa bisa dirubah lagi kita pilih ke Australia coba kita pilih yang ini nah ini juga rubah semua teman-teman ya kita tinggal merubah ini saja untuk custom yang ini dan ini kalian kalian silakan rubah ini menurut saya yang penting nama ini doang mungkin yang disebut penting ya nama perangkat temen-temen ya oke ya ini sudah seperti ini coba kita ribet teman-teman ya terlihat disini ini IMEI nya terlihat dulu di bawaannya ya IMEI itu ada disini status nah ini IV address nya 205 ini nya hulu ya IMEI informasi nah ini 777 ya kita kita ribet ya teman-teman ya teribet apakah berubah ya oke kita buka lagi untuk khusus GB ini oke kita coba lihat langsung ke setting teman-teman ini modelnya doang yang enggak mau berubah tentunya oke kita coba lihat ke sini status Android Android 7 itu beda ya Nah ini masih serial nomor ini masih hulu teman-teman berubah ya masih hulu oke oke coba kita langsung lihat ke sini nah kalau untuk IMEI ini berubah ya jadi 81 teman-teman IMEI sudah berubah 81 dan IV address belum saya berubah ya satu SIM nah ini satu SIM masih albetcode.com ini my phone dan ini IMEI nya sudah berubah ya nah jadi menurut saya untuk GB atau nuyul di sini tuh oke ya kita jadi nggak usah ini itu yang dilihat itu IMEI teman-teman ya IMEI kalau model HP itu banyak sama ya namun IMEI itu berbeda-beda nah jadi kalau merek HP itu pasti banyak yang sama karena banyak yang punya ya karena perusahaan banyak yang yang ini gitu yang buat ya jadi kalau IMEI itu pasti berbeda-beda nih contohnya HP saya nih 9A2 ya A92 yaitu OPPO ini banyak HP seperti ini namun IMEI nya beda-beda teman-teman ya oke kita minimis dulu yang ini nah jadi kalian kalau masih bertanya-tanya tentang bagaimana Bang ganti custom model gitu ya perangkat nah kalau perangkat di Android 7 itu di Vimos gak bisa kalau Android yang 9 roomnya bisa ya teman-teman nah ini setting ada di sini ya ini bawaan HP aslinya IMEI ini pasti berbeda-beda teman-teman kalau HPnya pasti banyak ini yang sama ya jadi oke paham ya untuk para gamers jangan tanya-tanya lagi jadi mana yang fungsi lebih utama yang kita rubah itu yang wajib dirubah ya kita bisa dirubah kalau memang enggak bisa dirubah yang buatnya pasti lebih tahu gitu itu enggak penting lah gitu kan jadi enggak dipermasalahkan nama yang buatnya oke paham ya jadi kalau kalian pengen full kalian pakai Android 9 dan yang tidak full ini untuk nama perangkat doang nggak bisa dibuka kalian pakai Android 7 menurut saya semuanya worth it ya tergantung kebutuhan kalian buat apa ya guys semoga bermanfaat dan jangan lupa di like dan subscribe thank you